Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Admin mau ngebahas sebuah alur cerita film islami. Film ini diadaptasi dari kisah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Hotob. Beliau merupakan seorang penyembah berhala dari kaum Quraishi dan sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW hingga pada akhirnya beliau masuk Islam dan bahkan menjadi halifah Islam yang paling disegani di seluruh penjuru Arab. Biar gak penasaran langsung aja kita lanjut ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sosok Umar bin Hotob di usianya yang menginjak 60 tahun yang sedang melaksanakan. Ibadah haji bersama para umatnya ketika sedang bertawaf beliau pun memanjatkan sebuah doa Ya Allah berikan aku harta di dunia yang tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit sehingga aku tidak melampaui batas juga tidak melupakan tanggung jawabku jumlah yang kecil tapi berkah lebih baik daripada besar tapi menyebabkan aku lupa kepadamu Ya Allah panggillah aku ketika aku sudah memenuhi semua tanggung jawabku. Setelah selesai bertawaf beliau langsung berhotbah kepada semua umat muslim di sana. Salah satu isi hotbahnya Umar berkata jika untuk menjadi seorang muslim yang beriman tidak dapat hanya dengan berfikir dan berharap saja tetapi dengan tindakan yang nyata. Selain itu beliau mengatakan jika semua pemimpin harus bisa membantu rakyatnya bukan hanya menindas rakyatnya menurutnya lebih baik mengganti pemimpin sesering mungkin daripada mempertahankan pemimpin yang tidak berpihak pada rakyatnya sama sekali beliau pun pergi ke Madinah dan di tengah perjalanannya di sebuah bukit yang bernama Manjanan Umar tiba-tiba berhenti dan menangis lalu salah satu pengawalnya bertanya mengapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin. Umar lalu mengisahkan kisah hidupnya enam tahun silam sebelum datangnya Islam. Beliau merupakan pengembala unta milik ayahnya yaitu Hotop-Hotop ini merupakan sosok ayah yang keras dan tak jarang. Ayahnya ini memukuli Umar ketika sedang malas-malasan. Umar muda merupakan sosok yang bijak, taat dan pekerja keras hal itu bisa dibuktikan. Setiap hari ia selalu membawa kayu bakar kepada bibinya, bibinya pun memberikan kismis dan kurma sebagai upah dari hasil kerjanya. Setelah melakukan aktivitasnya Umar pun pulang ke rumah dan langsung disambut dengan amarah dari ayahnya karena pulang begitu cepat. Dan meninggalkan unta-untanya di Lembah Manjanan di sini Umar meyakinkan ayahnya jika untanya akan aman dan tidak akan ada yang berani mengambil untanya namun Hotop tidak percaya dengan perkataan anaknya tersebut dan menyuruh Umar untuk membawa pulang unta-untanya. Umar lalu meminta izin kepada ayahnya jika ia ingin sekali berdagang seperti kebanyakan penduduk Mekah pada umumnya namun ayahnya langsung menolak dari semua anaknya. Hanya Umarlah yang paling baik dalam mengurus unta-untanya. Setelah itu Umar pun kembali ke Lembah Manjanan untuk mengambil unta-untanya di sini. Lagi-lagi Umar pun menunjukkan wawasannya yang luas yang berbeda dari kebanyakan pemuda pada umumnya walaupun belum masuk Islam ia sudah menunjukkan beberapa perilaku Islam di antaranya berakhlak baik adil serta bijaksana. Tak lama kemudian datanglah Zahid saudaranya membawakan sejumlah uang untuk modal berdagang kepada Umar radiyaullohu anhu. Singkatnya dua tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW Umar pun pergi ke Damascus untuk berdagang bersama rombongan pedagang kafila Quraisy lainnya saat Umar menjadi pedagang beliau selalu mengedepankan keadilan juga tidak sembarangan memberikan diskon serta memberikan harga yang tinggi setelahnya Umar berjalan-jalan bersama kerabatnya mengelilingi kota Damascus untuk melihat-lihat kota perdagangan itu. Adegan lalu berpindah pada seseorang yang bernama Safwan bin Umayyah ia selalu menunjukkan sifat dermawan dan juga sombong kepada semua wanita cantik meskipun harus memberikan harga murah barang dagangan ayahnya dia rela. Demi mendapatkan simpati dari wanita-wanita cantik tak lama berselang ada dua orang yang sedang berselisih lantaran ada kecurangan di dalam perdagangan di depan harp ayah Abu Sufyan mereka saling membela diri satu sama lain melihat itu harp langsung memberi keduanya uang untuk menyelesaikan pertikaian tersebut karena ia tak ingin disalahkan oleh orang-orang karena tidak bisa memimpin kaumnya sendiri. Kembali pada Umar yang faktanya ia hebat dalam hal bela diri itu bisa dibuktikan ketika pertarungan duel di sebuah pasar dengan keahlian duel dan gulat yang ia miliki ia sangat mudah mengalahkan semua musuh-musuhnya itu sehingga ia sangat disegani oleh seluruh masyarakat Kuraisi Mekah karena kehebatannya itu Abu Sufyan, Safwan bin Umayyah, Halid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal mereka selalu membanggakan kehebatan Umar Rodiyallahu Anhu. Kemudian tibalah saatnya Allah mengutus seseorang sebagai rasul yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wahyu pertama Allah kepada Nabi Muhammad adalah Surah Al-Alak Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan penadia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Hadijah Istri Rasulullah lalu memanggil Ali bin Abi Talib untuk memanggil pamannya Warakah bin Naufal untuk mendengarkan Wahyu Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu Warakah pun langsung mempercayai Nabi bahwa beliau adalah kebenaran itu adalah malaikat yang sama ketika Allah mengutus Nabi Musa dan berharap bisa hidup lebih lama lagi dan rela membela Nabi dari gangguan kaum Quraishi lainnya lalu Warakah berpesan kepada Ali untuk selalu berada di samping Nabi Muhammad untuk mendengarkan pesan kebenaran dari Allah dan film pun bersambung selamat menikmati selamat menikmati